Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetro Love Story The Series Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan Sinetro Love Story The Series Dimana jadinya semakin seru-semakin menarik dan pastinya membuat Anda penasaran So, stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan nonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya, diprediksikan di episode yang akan datang Ketika Madina akan menghadapi pernikahannya dengan Dr. Dilan Ia pun masih meragukan semuanya Ya, semua yang berkaitan dengan pernikahan dirinya bersama dengan Dr. Dilan Karena memang dirinya pun tidak mencintai sedikitpun terhadap Dilan ya Ya, kira-kira apakah yang terjadi karena memang hari-hari sudah harus ia jalani Dimana Anita pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya atas permintaan Faisal Ya, kemungkinan terbesar Anita pun akan meminta Madina untuk segera berdandan dan berias Karena memang waktunya sudah akan dimulai Ya, dimana mereka harus menjalani ijab kobol Yaitu antara Madina dengan Dr. Dilan Ya, karena memang kita juga sudah mengetahui Dr. Dilan yang diberi wasiat oleh ayahnya Karena memang ayahnya yang sedang sakit parah Di situ pun pastinya Dr. Dilan tidak akan pernah mengecewakan ayahnya tersebut ya kawan-kawan Ya, meskipun ia juga mengetahui bahwa Madina belum mencintai dirinya Dan ia pun masih berusaha untuk mencintai Madina Namun, karena memang Dr. Dilan yang sangat patuh terhadap ayahnya Begitu juga dengan Madina Hingga pada akhirnya pernikahan pun sudah di depan mata Ya, ketika melihat di foto ini Madina yang sudah berias Dan ia pun sudah mengenakan gaun pengantin yang berwarna putih Ya, ketika melihat di foto ini dari raut wajah Madina Tidak sedikit pun terpancar kebahagiaan Karena dirinya masih memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya ya kawan-kawan Ya, meskipun dirinya tidak menyadari bahwa dirinya mencintai Atar Namun, orang lain dapat menilai Yaitu Dilan, Ken dengan Odi mengetahui bahwa Madina sebenarnya mempunyai perasaan terhadap Atar Ya, begitu besarnya cinta Atar terhadap Madina Setiap saat dan setiap waktu Pastinya Atar pun tidak akan pernah membiarkan sedikitpun kesempatan tersebut Namun, kesempatan tersebut pun sekarang sudah hilang Dimana pernikahan antara Madina dengan Dr. Dilan sudah di depan mata Ya, meskipun demikian Atar pun akan tetap berusaha untuk ikhlas dan merelakan Madina Dimana ia adalah wanita idamanya selama ini ya kawan-kawan Ya, dari pandangan pertama Dari pertemuan pertama Ia pun sudah jatuh cinta Namun, karena kondisi yang mengharuskan Atar tidak akan pernah bisa mendapatkan Madina Hingga pada akhirnya pun Ia menyadari dan perusaha ikhlas Ya, pastinya Meskipun Madina sudah mengenakan baju pengantin dan akan segera menikah dengan Dr. Dilan Ya, pastinya ia pun masih memikirkan tentang Atar Karena memang sebelum-sebelumnya ia pun sempat selalu dan sering sekali terbesit mengenai bayang-bayang Atar Ya, kawan-kawan Ya, meskipun ia tidak pernah menyadari bahwa dirinya mencintai Atar Namun, yang sudah dapat dipastikan bahwa Madina mencintai Atar Ya, dari sikap dan perilaku dan dari semua yang telah terjadi Dapat dipastikan Madina jatuh cinta terhadap Atar Ya, meskipun Ia tidak akan pernah bisa mengatakan hal tersebut kepada ayahnya Dan tetap menerima perjuduhan tersebut Namun, kira-kira apakah Ya, pernikahan tersebut akan berjalan dengan lancar Atau ada sesuatu hal yang membuat Ijab kabul tersebut tidak akan pernah berlangsung ya Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Ketika detik-detik Dimana Madina dengan dokter Dylan akan segera menikah Dan sudah dihadapkan di depan Pak Pak Hulu Pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi Nah, yang menjadi pertanyaannya Sesuatu atau hal apakah Yang akan membuat pernikahan tersebut akan gagal Ya, apakah itu dari diri Madina Yang akan mengatakan kepada ayahnya Bahwa dirinya tidak akan pernah siap Dan tidak akan pernah bisa Hidup bersama dengan seseorang yang tidak pernah Yang cintai untuk bertahun-tahun lamanya Ya, seperti apa yang pernah Dina katakan Ya, ataukah sesuatu hal itu berasal dari Atar Dimana Atar Yang kemungkinan terbesar Ya, pun akan terjadi sesuatu hal Sehingga Madina pun akan menuju lokasi Dimana Atar berada Untuk memastikan kondisi dimana Atar berada ya Kawan-kawan Ya, ataukah sesuatu atau hal itu akan berasal dari Ken dengan Maudie Dimana mereka berdua memikirkan tentang Atar dengan Madina Dimana mereka sudah mengetahui bahwa Mereka saling jatuh juta yaitu Atar dengan Madina ya Kawan-kawan Ya, kita doakan saja dimana Pesta pernikahan antara dokter Nilan dengan Madina Tidak akan pernah terjadi Dan meskipun suasana sudah banyak tahu undangan Kita doakan saja Mudah-mudahan hijab kabul Tidak akan pernah terjadi ya kawan-kawan Ya, meskipun kita sudah mengetahui Atar yang sudah berusaha untuk lapang dadar Dan ia pun berusaha untuk ikhlas Dan ia pun sudah bisa menerima semuanya Namun Ya, di sisi lain Madina Liga Bisa melupakan semua bayangan Tentang Atar Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Ayahnya Madina akan terbuka mata hatinya Untuk bisa menerima bahwa Putri kesayangan tersebut tidak pernah Menginginkan perjodohan tersebut Bersama dengan dokter Nilan Hingga pada akhirnya Ayah pun menyadari bahwa Madina lebih mencintai Atar Ya, kawan-kawan Ya, pasti akan semakin seru Dan membuat kita penasaran Kira-kira Apakah pernikahan Madina Yang sudah di depan mata Dimana Madina sudah berias Dan Ia pun sudah mengenangkan baju pengantin Apakah akan gagal Seperti yang sebelumnya Atau tidak Peringat tersebut akan benar-benar Terjadi dan semua orang akan bersedih Termasuk Kain dengan Maldi Apalagi Atar Ya, kawan-kawan Ya, kita doakan saja Mudah-mudahan Kebahagiaan akan Bisa menyertai Atar Aku mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Bagi kalian Yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh